ini tempat parkirnya nah kita ke sana dulu nanti di dalam ada taman nanti kita masuk tapi kumpul dulu biar yang lain tahu ini seberangnya kemandangan laut kalau dari sana kalau sudah masuk kemudian kesinian di pinta ke sisari di omnya tuh itu baik kalau tidak baik bonggongan baris digiteksi ini persisih kita masih mau pertamanya di atas kita makan di kita harus masuk dulu di sini ini rombongan Digitech University sama Stambi rumah Quran banyak banget Hai 3 agus eh Sarah mau makan lagi nanjang hai 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 anginya gede banget tuh ada yang anginnya gede ya anginnya gede banget kita masuk di Kepala Hiu amin 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 eh papa atrak jadi ikut masuk ke terowongan terowongan luas banget ya perut ikan hiu luas ini kita udah di perut ikan hiu setelah tadi masuk dari mulut ikan hiu seharian menginyak abitan coba kita melipir ini pemandangannya bagus ya jadi tapi kita masuk nggak ada apa namanya tiket masuknya tapi nanti pas keluar kita masih secara sekarela ini emang sport-sport foto dari sini sport foto serasa di tengah teman-teman ini burang abis berjasa foto ada wisata malam juga ya bagus kemenangan ini karena masih pagi jadi kita coba lewat yang sini ya kita itu jalan yang nah kalau kita mengarah ke barat itu nggak terlalu backlight ya ada cas HP 5000 masih lama nggak ya nah ini tempat jalan yang sebelahnya lebih tinggi ini nih tempatnya daripada yang di bawah ini tuh ada tiga ini ada yang sebelah kanan kesalahan kita ketengah aja sama aja sih nyampe-nyama gitu jalan setapak coba kita lihat coba kita lihat kita jalan sampai sana coba ya ada apa aja disana di sebelah kiri banyak yang jualan kita coba ke tebin yang sebelah sana di sebelah sana juga ada lagi yang jualan di melintasi jalan setapak wow timburnya ada yang mancing ini udah mulai ke ujung kelihatan ini apa mataharinya sudah tinggi mataharinya ini lagi musim kemarau ya jadi ombaknya besar ada yang menyebut ini angin barat jadi ini angin dari laut lepas sebelah sana ya jadi sebenarnya tebing-tebing aja sih sebenarnya disini tebing-tebing aja tuh kelihatan lautnya itu beda ini nih ini warnanya keruh ini kesini bening warnanya lebih cernih terus ketengah lagi lebih cernih lagi coba kita ke paling ujung sampai mana sampai mana sampai itu terakhir ini nih bagus nih sampai airnya sampai muncrat kesini terakhir tuh tepinya bingkarangnya kelihatan bingkarangnya jadi udah ujungnya pengen легко jangan saw